Halo semuanya, Nadia Dilo kembali lagi. Buat kamu yang baru memulai berkarya di Karya Karsa, aku akan kasih tahu beberapa keuntungan yang kamu dapatkan ketika menjual karya di Karya Karsa. Yang pertama, Karya Karsa ini nggak hanya berfokus menjual karya tulisan aja, tapi bisa menjual karya berupa video, audio, komik, webtoon, jual foto, preset untuk fotografi, jual kelas, dan materi edukasi lainnya. Jadi ini tuh nggak hanya berfokus pada karya tulis aja ya. Nah misalnya, kamu itu bisa menulis novel, bisa buat webtoon, dan jauh foto. Kamu cukup pakai Karya Karsa aja untuk menjual karya tulis, webtoon, dan fotomu. Jadi ini praktis banget, cukup pakai satu platform aja, udah bisa menjual beberapa jenis karya yang kamu punya. Yang kedua, Karya Karsa ini bisa jual karya per paket atau satuan. Nah misalnya, kamu buat serial atau cerita bersambung. Kamu bisa jual per bab atau bisa dijadikan satu paket. Keuntungan jual per bab, biar pembaca bisa nyicil belinya. Dan kalau beli paket, yang babnya udah lengkap, biar lebih praktis aja gitu. Jadi dengan menjual harga paket atau satuan, akan memudahkan pendukung untuk menikmati karyamu dengan harga yang bervariasi. Jadi mereka juga punya pilihannya mau beli per paket atau satuan. Yang ketiga, kamu bebas menentukan harga. Ya, ini adalah salah satu keuntungan di Karya Karsa. Kamu bebas menentukan harga-harga mu. Mulai dari karya satuan sampai paket. Aku udah pernah buat tutorialnya, gimana caranya membuat paket dan seri. Teman-teman silahkan nanti cek linkin di video bagian kanan atas ya. Jadi, teman mau kasih harga berapapun, terserah. Gak ada batasan. Yang minimalnya itu Rp2.500. Jadi, mereka kasih batasan minimal aja Rp2.500. Dan itu, untuk maksimalnya gak ada. Teman-teman terserah mau menentukan harga yang berapa aja. Dan yang keempat, royalti 90% untuk kreator. Iya, jadi pihak Karya Karsa hanya mendapat bagian 10% aja dari harga-karya yang kita jual. Sementara kita dapat bagian 90%. Ini tuh untung banget kan kalau dibandingkan dengan platform lain. Jadi, kalau misalnya kita jual Rp5.000, ya berarti kita dapatnya Rp4.500. Untung banget kan? Dan pihak Karya Karsa ini hanya dapat Rp500. Kelima, di Karya Karsa gak pakai kontrak. Jadi, misalnya nih, kamu punya cerita. Kamu udah posting di Karya Karsa. Tapi, kamu juga bisa memposting karyamu itu di platform lain yang gak pakai sistem kontrak. Atau, kami bisa posting di platform yang pakai sistem kontraknya non-eksklusif. Jadi, kamu bisa nyebar-nyebarin karya kamu lainnya ke platform lain. Jadi, di Karya Karsa itu kamu gak perlu ribut ngajukan kontrak. Dan kamu bisa menjual karyamu di platform lain. Nah, aku pernah buat video tentang platform menulis apa saja yang gak pakai sistem kontrak. Dan silahkan cek link di kanan atas video ini ya untuk lihat video selengkapnya. Dan yang keenam, Karyamu memiliki kesempatan diadaptasi ke media lain. Seperti beberapa karya laris di Karya Karsa yang diadaptasi ke audio series. Nah, ketujuh, sosial media Karya Karsa yaitu Instagram dan Twitter lumayan aktif adminnya. Jadi, ya mereka tuh juga selalu rajin repost kontenmu. Kalau kamu tag akun Karya Karsa di story. Atau kamu tagnya di Twitter. Nanti mereka akan bantu untuk pakai tweet. Asalkan link yang kalian taruh itu hanya link Karya Karsa. Dan tagnya itu di hari-hari yang dikhususkan untuk promosi. Yaudah itu aja ya. Beberapa keuntungan kalian menulis atau memiliki karya di Karya Karsa. Berjumpa di video selanjutnya ya. See you. Thank you. I love you.